Halo semuanya, di video pembelajaran komputer kelas 3 kali ini, Miss Angel akan menjelaskan materi tentang Microsoft Office. Apakah anak-anak pernah mendengar atau sudah mengenal apa itu Microsoft Office? Kali ini, Miss akan menjelaskan mengenai Microsoft Office mulai dari pengertian, perkembangan, dan jenis-jenis Microsoft Office yang umum atau sering digunakan. Yang pertama adalah pengertian dari Microsoft Office. Microsoft Office adalah software atau perangkat lunak yang berisi paket aplikasi perkantoran yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Selanjutnya, pendiri atau penemu dari Microsoft Office. Beliau bernama William Henry Gates III atau yang biasa kita kenal dengan nama Bill Gates. Beliau lahir di tanggal 28 Oktober 1955. Tempatnya di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Total kekayaan dari Bill Gates mencapai 1.013,3 miliar USD. Organisasi atau perusahaan yang didirikan olehnya ada Microsoft Corporation, Bill & Melinda Gates Foundation, Terra Power, The Giving Pledge, Curies, Brexure Headway, dan K-Skate Investment. Berikutnya, perkembangan Microsoft Office. Microsoft Office pertama kali diluncurkan pada tanggal 30 Agustus 1992. Versi yang pertama adalah Microsoft Office 3.0. Selanjutnya adalah Microsoft Office 4.0, 4.1, 4.2. Versi berikutnya adalah Microsoft Office 95 yang dirilis pada bulan Agustus tahun 1995. Lalu Microsoft Office 97, Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP tahun 2002, Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2013, yang mampu digunakan di perangkat mobile, komputer awam, dan sosial media, Microsoft Office 2016, dan yang terbaru adalah Microsoft Office 2019. Jenis-jenis Microsoft Office Jenis Microsoft Office ada banyak, dengan fungsi yang berbeda sesuai kebutuhannya. Namun ada tiga aplikasi Microsoft Office yang paling umum digunakan di Indonesia, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Microsoft Word digunakan sebagai pengolah kata untuk membuat surat, laporan, dokumen, dan jenis pengolah kata lainnya. Microsoft Excel merupakan aplikasi lembar kerja spreadsheet atau pengolah angka, digunakan untuk membuat laporan keuangan, daftar nilai, dan lain-lain. Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi yang berfungsi sebagai media presentasi, yang digunakan dengan cara membuat tayangan slide yang terdiri dari teks atau objek lain yang dapat ditampilkan pada layar slide. Itu saja yang bisa menjelaskan, terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.